selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua hari ini kita akan belajar tentang seni budaya kelas 7 semester 2 dengan judul menerapkan ragam hias pada bahan kayu selamat menyaksikan ukiran ragam hias pada bahan kayu bagaimana cara membuat secara mudah mulai dari mana mulai dari berani mencoba bagaimana cara membuat sketsa begini caranya yang pertama meniru bentuk alam yang dimodifikasi yang kedua meniru bentuk bentuk geometris yang ketiga meniru bentuk dasar-dasar sederhana dan meniru bentuk garis bebas kata kunci membuat sederhana tapi menarik satu bentuk alam yang dimodifikasi stilasi adalah mengubah bentuk dengan cara menyederhanakan bentuk asli walaupun suatu benda telah diubah dan disederhanakan namun masih dapat dikenal bentuk aslinya contoh flora oke contoh stilasi fauna oleh contoh alam benda tidak masalah dua bentuk geometris bentuk geometris adalah bentuk yang terdapat pada ilmu ukur seperti bulat segi 4 segi tiga dan lain-lain dari bentuk bentuk tersebut dapat diperoleh motif ragam hias dengan cara sebagai berikut dua bentuk geometris a menjajarkan atau mengelompokkan bentuk geometris dengan jarak tertentu b membagi atau memecahkan bentuk geometris dengan susunan tertentu tiga bentuk dasar sederhana bentuk dasar benda sederhana juga dapat dirangkai atau disusun menjadi bentuk ragam hias yang menarik berikut ini beberapa bentuk dasar sederhana yang dipakai untuk membuat ragam hias menarik tetes air bentuk tetes air dapat digunakan untuk membuat ragam hias bentuk daun pada tumbuhan bentuk buah kolang kaling dapat digunakan untuk membuat beberapa rancangan ragam hias dalam berbagai bentuk 4 bentuk garis bebas garis-garis yang dibuat dengan arah tidak beraturan dapat digunakan untuk membuat motif ragam hias yang disusun dalam bentuk tertentu seperti lingkaran persegi maupun untuk hiasan pinggiran dengan memadukan bentuk garis bebas sekalian dapat membuat motif seperti berikut ini garis gelombang simetris garis gelombang asimetris garis bebas membentuk lingkaran garis bebas membentuk persegi alat dan bahan mari kita cek listnya ada kayu, tinta pulpen hitam, alat mungkir kayu genggam, air mineral atau minyak sayur, lap bersih, amplas dan pernis 3 kayu, banyak kayu yang bisa digunakan tidak perlu terpakut pada suatu jenis saja silahkan explore dengan apapun jenisnya lebih menantang bukan 2, tinta pulpen hitam nah sebenarnya ini opsional saja ya, hanya untuk memudahkan jadi kita bisa gunakan alat pulpen tinta yang lainnya 3, alat mengukir kayu genggam sebaiknya dua atau tiga jenis yang berbeda alat ukir air mineral atau minyak sayur ini nantinya akan digunakan untuk membersihkan tinta pulpen hitam setelah selesai digunakan 5, lap bersih digunakan untuk membersihkan air mineral atau minyak sayur 6, amplas dan pernis untuk hasil yang lebih maksimal disarankan menggunakannya pada akhir pembuatan get into the creative zone mari langsung kita mencoba 3, 2, 1, go step by step sediakan alat dan bahan 2, gunakan sedikit lapisan tinta pada kayu ambil satu botol tinta hitam untuk pulpen dan gunakan sikat atau kain untuk menutupi kayu yang rata hal ini akan membuat bagian yang sudah anda potong untuk menonjol jadi penting untuk tidak menggunakan banyak tinta hingga terendam pada permukaan perhatikan gambar periksalah apakah permukaan kayu sudah siap biarkan tinta mengering sepenuhnya jika sudah kering periksalah apakah terdapat bagian tinta yang kasar pada kayu jika ia singkirkan dengan cara menggosoknya secara kuat dengan tisu atau amplas pegang alat untuk mengukir pegang alat seperti laiknya anda memegang teknikus dengan tangan anda diletakkan pada pegangan tanpa terlalu memberikan tekanan tekan pada satu bagian dari batang logam dengan jari telujuk anda dan tekan isi lainnya dengan jempol anda biarkan bagian belakang dari pegangan berada di telapak tangan anda ketika mengukir anda akan mendorong bagian belakang dari pegangan untuk menekan lima ukirlah kayu tekan alat anda pada kayu pada sudut yang dangkal untuk mengukir gunakan tangan anda yang satu lagi untuk menggerakkan kayu secara perlahan ketika anda menekan dengan alat anda potong tidak lebih dari satu cm dalam satu kali sebelum anda mengatur posisi dari tangan anda anda akan butuh berlatih beberapa kali sebelum anda dapat memotong dengan halus bersihkan peralatan anda biarkan tinta mengering sepenuhnya jika sudah kering periksalah apakah terdapat bagian tinta yang kasar pada kayu jika ia singkirkan dengan cara menggosokkan secara kuat dengan tisu spesial tips 1. untuk hasil yang maksimal setelah selesai gunakan amplas untuk menghaluskan kayu serta gunakan furnace untuk membuat karya anda tampak lebih bagus dan mengkilap 2. lakukan eksperimen pada cara anda satu cara untuk mengukir kayu adalah dengan memotong garis dari rancangan terlebih dahulu membuatnya sedikit terlalu besar agar anda dapat menghaluskan rinciannya dengan alat yang lebih kecil terdapat banyak bentuk yang bergaya dari shading atau bayangan namun rangkaian garis paralel kecil pada pola hujan jatuh yang melewati garis terkadang menghasilkan efek yang paling alami sekian semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih